Intro Imam Masjid di Kendari, Sulawesi Tenggara bernama Andi Amsal diserang oleh jemaahnya sendiri bernama Andi saat hendak berwudu untuk melaksanakan sholat magrin. Penyerangan itu sempat rekam kamera pengawas di masjid tersebut, di mana awalnya pelaku yang mengenakan baju berwarna kuning menghampiri sang imam dan membentaknya. Sang imam kemudian terlihat membuka baju, menerima tantangan pelaku untuk berduel di halaman masjid. Pelaku yang merasa kalah dalam duel itu lantas mengambil senjata tajam jenis badik, lalu mengejar korban hingga keluar jalan. Sementara sang imam mengambil balok kayu untuk menyerang balik pelaku sambil meminta pertolongan. Setelah berhasil menyelamatkan diri, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Kendari. Namun setelah 4 hari membuat laporan, pelaku tak kunjung ditangkap. Korban pun mengaku trauma beribadah di masjid tersebut, karena takut pelaku dendam dan kembali menyerangnya. Sementara itu Polresta Kendari menyebut pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.